Pada majlis itu Idris Turut menyampaikan bantuan Ihyah Ramadan berjumlah RM9.46 juta bagi tujuan menghimarakan 811 Masjid, Surau Jumat dan Surau di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan akan menyalurkan bantuan awal Ramadan dan bantuan Aidilfitri berjumlah RM800 secara on-off kepada 30.300 penerima bantuan kewangan bulanan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Datuk Idris Ahmad berkata, bantuan awal Ramadan sebanyak RM300 dibayar secara berparingkat bermula semalam manakala bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 pula akan mula dibayar pada minggu ketiga Ramadan. Bantuan RM300 ini sebagai sumbangan tambahan dalam bulan Ramadan kepada mereka yang terima bantuan bulanan. Ini satu lagi nilai tambahan kita beri kepada penerima atau as-asnaf sedia ada. Pada majlis itu Idris turut menyampaikan bantuan Ihya Ramadan berjumlah RM9.46 juta bagi tujuan mengimalkan 811 masjid, surau Jumaat dan surau di Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Membabitkan penyaluran RM15.000 kepada 89 masjid, RM12.500 kepada 123 surau Jumaat dan RM11.000 kepada 599 surau. Idris berkata dana tersebut disalurkan bagi masjid dan surau menggunakannya untuk program-program sepanjang bulan Ramadan dengan pengisian yang menjadi terapi jiwa dan penghayatan ilmu. Idris turut menasihatkan pihak-pihak yang menyiarkan azan bagi tujuan berbuka puasa dan bersahur. Lebih berhati-hati agar insiden berbuka sebelum waktunya tidak berlaku lagi. Seorang penyampai stesen radio tempatan di Tawau, Sabah tampil memohon maaf selepas dilaporkan menyiarkan azan maghrib 4 minit lebih awal di daerah itu. Pada majlis tersebut, Idris turut menyampaikan watika pelantikan kepada 8 penerima yang mewakili 74 ketua amil dan 809 amil yang dilantik MAIWP bagi tujuan kutipan zakat fitra tahun ini.